oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi gak tau ini jam belajarnya jam pagi atau siang yang penting kita tetap semangat pagi ya tetap semangat belajar walaupun kalian gak dapet uang saku dari orang tua gak dapet baju baru ya kalian kalian kelas 7 terus selanjutnya kalian juga gak tau teman-teman sekelas kamu seperti apa ya oke sebelum kita ke materi selanjutnya yaitu materi awal materi seni rupa apa sih tujuan kita belajar seni rupa ya tujuan mempelajari seni rupa tujuannya adalah membuat seseorang itu berkarya untuk menghasilkan alat-alat yang diperlukan dalam kebutuhan sehari-hari dan mengajarkan manusia memiliki jiwa kreativitas makanya kalau orang kreatif itu enak apa-apa enak apa-apa sudah bisa sendiri bisa melakukan sendiri dan menjadikan manusia-manusia yang mandiri oke guys kita lanjut ke slide selanjutnya oke kita belajar ke pengertian seni rupa dimana seni rupa adalah gagasan yang estetis apa sih pengertian estetis estetis itu adalah artinya adalah keindahan saya ulangi lagi seni rupa adalah gagasan yang estetis yang digungkapkan melalui media titik garis bidang tekstur warna dan gelap terang yang disusun dengan prinsip-prinsip tertentu sehingga menghasilkan karya yang indah dan bermakna jika adik-adik bisa menggambar itulah salah satu tujuan pelajaran seni rupa untuk menciptakan generasi-generasi yang kreatif oke guys kita lanjut ke slide selanjutnya nah di slide selanjutnya ini ada dua jenis seni rupa guys yang pertama itu ada seni rupa dua dimensi apa sih seni rupa dua dimensi seni rupa dua dimensi adalah sebuah karya seni rupa yang memiliki dua sisi saja yaitu sisi lebar dan sisi panjang tidak memiliki ketebalan nah contohnya apa contohnya nanti kita ke halaman selanjutnya oke kita ke materi selanjutnya yaitu seni rupa tiga dimensi apa sih seni rupa tiga dimensi seni rupa tiga dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki tiga ukuran atau sisi atau memiliki ruang ketiga berupa kedalaman berbeda dengan karya dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar saja kita lanjut ya nah kalian pasti bakalan akan lebih tahu setelah kalian pak guru kasih contoh nah dimana contoh-contoh seni rupa rupa dua dimensi dan tiga dimensi contohnya untuk seni rupa dua dimensi yang pertama itu adalah lukisan yang kedua adalah gambar yang ketiga adalah foto dimana dari ketiga contoh benda tersebut hanya bisa dilihat dari arah depan tidak bisa dilihat dari belakang ataupun samping karena tidak memiliki ketebalan seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya dan selanjutnya contoh dari seni rupa tiga dimensi dimana yang pertama adalah patung kedua fas bunga ketiga adalah topeng nah dari ketiga contoh seni rupa tiga dimensi ketiga seni rupa tersebut seni rupa tiga dimensi maksudnya dimana benda-benda tersebut bisa dilihat dari berbagai arah seperti contohnya yang pertama patung dilihat dari atas patung bisa terlihat bagian kepala dilihat dari belakang patung akan terlihat bagian punggung dan juga sebaliknya dari samping ada bagian tangan dan dari bawah terlihat bagian kaki begitu juga fas bunga bisa terlihat semua bagian-bagian fas bunga tersebut dan yang ketiga atau yang terakhir adalah topeng dimana topeng topeng memiliki bentuk tiga dimensi tapi topeng tersebut biasanya adalah topeng-topeng yang terbuat dari bahan kayu yang proses pembuatannya melalui tahap ukir atau pahat berbeda dengan topeng-topeng dua dimensi yang bahannya menggunakan kertas atau selembar kertas jadi begitu kurang lebihnya maksud ya oke sekarang kita ke tahap selanjutnya ya kita ke pengertian flora fauna dan alam benda karena nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas kaitannya menggambar yang pertama kita akan belajar teorinya dulu dan selanjutnya kita akan membelajari pengertian flora fauna dan alam benda yang pertama pengertian flora adalah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi jadi adek-adek pastinya sudah tahu yang namanya jenis jenis tumbuhan itu seperti apa saja mungkin di depan rumah kalian terdapat berbagai macam jenis bunga nah itu pohon bunga mawar bunga melati pohon pisang pohon nangka pohon rambutan pohon mangga itu adalah salah satu atau beberapa jenis tanaman atau jenis-jenis flora yang berada di sekeliling kalian dan selanjutnya kita belajar ke fauna apa sih pengertian fauna fauna adalah segala jenis hewan yang berada di seluruh muka bumi ya jadi seluruh jenis hewan hewan itu adalah semua jenis hewan yang berada di muka bumi tidak hanya hewan-hewan yang besar saja tetapi yang kecil meliputi semut lebah serangga bahkan sampai yang berukuran besar seperti gajah singa harimau kerbo itu adalah masuk dalam kategori fauna atau jenis-jenis hewan sedangkan alam benda adalah benda-benda yang dibentuk oleh alam dan benda-benda yang merupakan buatan tangan manusia jadi benda-benda yang dibentuk oleh alam bisa kita simpulkan yaitu contohnya ada batu air tanah ya itu adalah bentuk-benduk yang tercipta oleh alam sedangkan apa saja benda-benda yang dibuat oleh manusia banyak seperti halnya yang sering kalian pegang yang seperti handphone pensil buku meja korsi dan yang lain sebagainya adalah jenis-jenis benda buatan manusia oke paham ya oke kita ke selanjutnya oke sekarang tugas pastinya sudah paham kan apa yang sudah dijelaskan sama saya penjelasan di atas pastinya sudah paham paham dong paham lah pastinya paham oke sekarang setelah sudah dijelaskan kalian bisa kerjakan soal di bawah ini ada lima soal yang harus kalian kerjakan bisa dibaca ya silahkan dibaca setelah kalian baca kelima soal lalu nanti setelah selesai kirimkan jawaban kalian ke nomor di bawah ini nomor di bawah ini jangan lupa ya di save nomor di bawah ini ya mungkin mungkin sampai disini dulu pertemuan kita ya untuk pembelajaran awal maful seni budaya ya kalau ada yang belum paham bisa ketik di bawah kolom komentar dan jangan lupa klik like share and subscribe untuk mengembangkan akun YouTube kami agar bisa berkembang dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya ya dan akhirnya saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mulingga jaya 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 selamat menikmati selamat menikmati